musik 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 terimakasih 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 juga antusiasmu temen-temen datang sebanyak ini terimakasih berasa membuat penonton kita menjalankan skrip kita juga percaya sama Aco yang nulis kita percayakan semuanya ke Aco dan kita yakin bahwa ya dari skrip kita udah baca udah lucu ya inilah hasil maksimal yang udah kita lakukan ya temen-temen semoga bisa semoga memuaskan kalian kami sudah berusaha memberikan yang terbaik yang maksimal dari Aco di tengah hidup pikup orang lagi sibuk pada ngapa-ngapain semuanya menjadi film komedi jadi seger jadi pada happy lagi intinya ya kami walaupun kami bertemu karena film ini ya intinya intinya udah terlalu lama bareng jadi kita udah saling tau satu sama lain kayaknya itu juga sangat-sangat membantu produksi film ini gitu dan jangan lupa pilih nomor 4 di bioskop tanggal 1 Februari kalian harus nonton yang berempat yaa yaa kesulitan kalo dari aku pribadi kesulitannya kami mengumpulkan uang karena disuruh invest juga jadi eksekutif produser juga biar ada tanggung jawabnya lebih besar dan PH Imaginary membuka kesempatan itu untuk IP agak lain buat temen-temen kami berempat, kalian invest juga aja lah nah ini filmnya kalo dari produksi aku pribadi sih kesulitannya karena itu syuting kebalik ya aku gak pernah mendapatkan treatment kayak gitu kejadian 3 hari aku tumbang ya karena kita kan dari sore ke pagi dari sore ke pagi karena untuk dapetin pipe scene scene malem ya kalau aku kan udah terbiasa di belakang layar jadi memang tantangannya itu tuh mengumpulkan keyakinan percaya diri bahwa di depan layar ini sesuatu yang layak dicoba gitu dan ketakutan itu sebenernya sangat besar tapi aku sadar bahwa film itu adalah sebuah produk seni paling tinggi jadi kalo kesempatan yang datang ke agak lain ini tidak diambil itu sesuatu yang mungkin tidak bisa terulang lagi gitu jadi ketakutan itu jauh lebih kecil daripada sebuah karya yang nanti akan dihasilkan yang temen-temen udah tonton tanya apa yang bikin paling takut apa Bini? ini bapak menggunakan bahasa Basak sendiri ini sepeda dengan.. di alek kalau di alek ada bahasa Basak karena kami susah kalau di alek nggak diubah gitu ya misalnya harus jaksel gitu kami nggak bisa lebih kesih kesih disuruh di alek jaksel atau Betawi nggak jatuh film ini kayaknya jatuhnya kayak baksel sih Batak Selatan ini semuanya orang Batak? aku kebetulan Melayu istriku yang Batak dia jauh yang lama di Sumatera ini Batak kedua Bang Benny tadi bilang takut biasa di belakang layar kemarin kan di film sebelumnya terus sekarang di depan apa sih yang paling.. yang paling ditakutin apa sebetulnya? yang paling ditakutin adalah aku sadar aku tuh daya ingat sangat rendah jadi yang sering terjadi itu di lokasi adalah aku berusaha menghafal dialognya menghafal jadi mereka itu sudah santai duduk karena mereka sudah terbiasa aku kayak mengingat mengingat menghafal menghafal pastik aku lupa jadi kayak itu tuh yang paling menantang itu tuh yang paling susah itu apalagi kan kalau kalian teman-teman lihat tadi kan ada sebuah drama yang panjang gitu dialognya itu tuh berat sekali untuk aku bisa menguasainya gitu jadi itu tantangan yang paling berat gitu kakak ini udah ketahuan nih tapi kan banyak improvisasi tapi kan banyak improvisasi tapi kan banyak improvisasi akhirnya ya enggak sih kita sudah berjanji segala macam yang disiapkan saat reading sudah di skenario itu harus dikulik betul saat reading sehingga saat shooting sudah benar-benar scripted dan sesuai persiapan meminimalisir improvisasi Bang Jegel, image judi makin keliatan nih sebenernya gini kan besok jadi headline ini enggak enggak itu karakter yang dibangun sebenernya kan anak-anak ini pada framing semua kan maksudnya gimana ya ngomongnya enggak enggak itu cuma bercandaan-bercandaan yang melekat ke pendengarnya kita akhirnya dijadiin karakter yaudah aku juga senang dan semoga itu bisa menghibur lah karena yang bikin kan Aco Aco mengikutin perkembangan si podcast agak lain jadi dia tahu bercanda-bencandaannya kita tuh apa itulah jadi dibantu dia untuk menimbulkan karakter kalau Boris gimana Jegel gimana Hoki gimana Bine gimana gitu kalau Boris jadi seorang ini itu citar bener kalau itu cita-cita tadi ya berapa dia udah sempat namun tadi udah aku bantu kalian ya karena itu tadi kali dipantongi bener bang catar-catar iya kalau semua orang waktu kecil mungkin pengen jadi tentara ya karena pengen mengabdi kepada manusia dan bangsa kan iya kan lagi-lagi itu bercandaan kita dulu Boris sempat main film jadi tentara kan salah satu itu ngerasa kayak ini orang emang cocok jadi tentara gitu jadi kita bercandaan kita terus ya ya itu tuh karena ACO lagi direkternya diangkat jadi karakter dan ya seperti inilah jadinya filmnya gitu Bang Rangisanya sih agak gak enak gak sih dengan sama temen-temen sekalian tersepat ada scene mungkin menyindir dengan pemberitaan-pemberitaan temen-temen salah satu mungkin bang Ari juga kan ada rasa gak enak gak sih scene ketika menyebutkan kata dukel atau enggak kan kami gak punya empati kami udah mati kami tuh udah terlalu bonding ya sama pemain lain jadi jadi kita bercandaannya begitu udah gak ada masalah sama sekali kita udah terima aja karena emang sebelum project ini tuh kita sudah berteman dan bermain dan bersahabat lama juga gitu iya sama siapapun maka ada galih uang kan lagi gak setelah sepuluhnya gitu gak sih setelah lagi malam aku gitu kan benernya karena tau disitu ada kru dan lain-lain sih jadi kita santai ya kalau sendirian sih kayaknya gak mau ya dan intinya itu setiap beradegan di rumah hantus begitu sutradara teriak up kami lari iya karena satu rumah hantunya beneran serem beneran serem enggak sih karena kan kami ambiensnya komedia kayaknya hantu takut diketawain mungkin Pak Indra juga yang digantung di atas itu dengan custom pochi yang lu kemana nih mungkin itu prosesnya lumayan itu juga ini pengalaman baru buat aku untuk yang digantung di syuting di dapet alat-alat gigi itu aku super excited ya cuman lumayan memakan waktu lama jadi ya seru-seru aja dan ngerinya sih enggak enggak sih ya cuman emang aku agak ngeri kayak kostumku begini terus aku di atas tuh kayak kalau ada apa-apa gak bisa lari nih ternyata ikhlas aja selamat menikmati selamat menikmati